Kerjakan soal ini dalam waktu 1 menit Dan tulis di kolom komentar Gabung grup juga Untuk mengetahui lebih lanjut soal ini dan temukan ribuan soal ini ada di link deskripsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang perlu diperhatikan bahwa besar dan berat merupakan sama-sama kata sifat Sehingga yang diberikan di sini harus merupakan pasangan kata sifat Nah karena gadis dan anak di sini adalah kata benda Itu artinya tidak sesuai sehingga pilihan C dan D sudah pasti salah Sekarang kita akan lihat hubungannya kira-kira seperti apa Sesuatu yang besar itu cenderung berat biasanya Semakin besar semakin berat Nah apakah sesuatu yang kecil itu cenderung ringan? Ini mungkin benar Kemudian apakah sesuatu yang tinggi itu cenderung tampan? Ini belum tentu Pohon tinggi tidak berarti pohonnya tampan? Kemudian apakah sesuatu yang rendah itu cenderung kurus? Ini juga belum pasti benar Sehingga dari kelima pilihan yang diberikan Jawaban yang paling mungkin benar adalah pilihan yang A Pasangan kata besar-berat itu serupa dengan pasangan kata kecil-ringan Dengan hubungan bahwa sesuatu yang besar biasanya berat Dan sesuatu yang kecil biasanya ringan Terima kasih telah menonton!